Hai Bre, selain varian Pro, Meizu juga menghadirkan varian reguler yang memiliki harga yang lebih murah. Meskipun dibanderol dengan harga lebih murah, Meizu Note 21 reguler masih dibekali dengan spesifikasi yang cukup ngumpuni. Misalnya refresh rate layar 90Hz, chipset yang cukup ngebut, RAM 8GB, storage 256GB, serta baterai dengan kapasitas jumbo di angka 6000mAh. Nah, berikut adalah harga dan spesifikasi lengkap dari Meizu Note 21 yang lebih dulu hadir di pasar Myanmar. Berbeda dengan varian Pro yang hanya dibekali 2 buah modul kamera, Meizu Note 21 hadir dengan 3 modul kamera, yang disusun berbentuk zigzag mirip iPhone 15 Pro. Namun jika lebih teliti, itu hanyalah 2 buah kamera, dan modul satunya hanya untuk mempercantik tampilan saja. Ada pun kedua kamera tersebut terdiri dari kamera utama beresolusi 50MP yang ditemani kamera 2MP sebagai depth sensor, yang dapat melakukan perekaman video mentok di resolusi Full HD pada frame rate 30fps, namun sayangnya tidak dilengkapi fitur penstabil gambar. Sementara untuk kamera depannya dibekali dengan kamera beresolusi 8MP, yang ditempatkan pada sebuah poni berbentuk huruf U, dan hanya mendukung perekaman video mentok di resolusi HD 30fps. Untuk layar, Meizu Note 21 juga mengusung layar berjenis IPS LCD, yang berukuran sedikit lebih kecil di angka 6,74 inci, dibekali refresh rate 90Hz dan tingkat kecerahan hanya mentok 480 nits, serta dukungan resolusi yang hanya sebatas HD+. Soal dapur pacu, Meizu Note 21 ditenagai dengan chipset Uni SOC T606, yang masih berjalan pada fabrikasi 12nm, dan memiliki clockspeed maksimal hingga 1,6 GHz. Chip tersebut dipadukan dengan RAM 8GB yang dapat diperluas hingga mencapai total 16GB, dan kapasitas storage yang sangat lega di angka 256GB. Sementara urusan software, ponsel ini menjalankan sistem operasi andalan mereka, yakni Flame EOS terbaru. Urusan sumber daya, perangkat ini ditopang dengan kapasitas baterai yang lebih besar dari varian Pro, yakni 6000 mAh, namun hanya dilengkapi fitur fast charging berdaya 18W. Ponsel ini juga dibekali dengan sistem keamanan, berupa fitur fast unlock dan pemindai sidik jari yang terintegrasi dengan tombol daya. Di Myanmar, Meizu Note 21 hadir dengan 3 pilihan warna, yakni ivory, diamond black, dan gold of blue, dengan banderol harga Rp640.000 kiat Myanmar, atau sekitar Rp4,6 juta. Sebagai informasi, harga tersebut kemungkinan besar akan jauh lebih murah jika dipasarkan di luar Myanmar, karena negara tersebut sekarang masih mengalami inflasi, dampak dari kudeta oleh militer negaranya sendiri. Demikian informasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!